Intro Pemirsa untuk antisipasi banjir, Kelurahan Landasan Ulin Utara atau Laura laksanakan kegiatan gotong royong yang dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin untuk membersihkan saluran air juga diikuti oleh TNI, Polri serta siswa dan siswi SMA Negeri 4 Banjarbaru Curah hujan dengan intensitas cukup tinggi sering turun di sejumlah kawasan di Banjarbaru Hal ini tentu harus diantisipasi akan datangnya banjir meski hanya sebentar, namun tentu akan merugikan masyarakat Untuk mengantisipasi, Skala Pendek, Kelurahan Landasan Ulin Utara atau Laura laksanakan kegiatan gotong royong yang dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin untuk membersihkan saluran air juga diikuti oleh TNI, Polri serta siswa dan siswi SMA Negeri 4 Banjarbaru Wali Kota menyampaikan, pemerintah kota siap menambah 3 embung atau cekungan yang dibentuk seperti danau untuk mencegah banjir yang sering melanda kota setempat Pemkot Banjarbaru merencanakan untuk membangun 3 embung mencegah banjir saat ini sudah masuk dalam perencanaan dan pembangunannya siap dilaksanakan tahun 2024 Untuk rencana pembangunan embung sendiri Pak, seperti apa Pak? Kalau perencanaan sudah ada, sudah ada di Gunung Tumpang ada dua lagi saya lupa tempatnya begitu pada tahun 2023 ini dianggara embung sudah ditambahkan untuk pembebasan Walaupun sebagian sudah digedaskan untuk penambahannya di 2023 dan mudah-mudahan ini cepat selesai sehingga daya tampung air ini semakin banyak Menurut Wali Kota, embung yang dibangun di tiga wilayah yang sering dilanda banjir seperti kecamatan Cempaka, Banjarbaru, dan Landasan Ulin selain mencegah banjir juga dibangun penuh estetika Embung yang dibangun selain untuk menampung air hujan mencegah banjir juga ditata sedemikian rupa menjadi kawasan yang bagus dan tertata sehingga bisa menjadi objek wisata Wali Kota berharap gotong royong terus dilaksanakan masyarakat di lingkungan sekitar sehingga penuh kebersamaan untuk membersihkan lingkungan sekaligus mencegah banjir yang sering melanda kota Rismana, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!